Halo guys kembali lagi di motoset TV Oke dalam video kali ini adalah motovlog pertama saya ya episode pertama saya sekarang mau jalan-jalan muter-muter Surabaya guys sekarang pukul 6.41 itu ya hampir jam 7 kurang seperempat sebelum kita jalan-jalan saya mau manasin motor dulu sekalian saya mau memberi canlop ya kemarin baru beli canlop MTR mereknya MTR nama saya pilih canlop ini karena saya rasa ini kualitasnya bagus ya lebih bagus dari merek-merek lain kalau merek-merek lain itu apa namanya cair guys cair kalau ini tuh enggak isinya bukan air aja tapi ada kayak apa ya karamel-karamelnya karamel ya seperti itu nanti kalian lihat aja sendoknya guys diuncet no Hai kenapa pemberian canlop itu penting karena biar rantai nya enggak kemeracak guys seperti ini guys lalu kita Nah itu ya bisa dilihat ya Hai ada busa-busanya gagal MTR itu semalam habis hujan ya jadi saya beri akak banyak Oke sekarang sudah ready langsung kita terus jalan-jalan keliling Surabaya Halo guys sekarang kita sudah berada di jalan Gunung hari Surabaya ya guys kita mau ke tengah kota ini Masjid Surabaya Selatan guys kita mau ke Surabaya Tengah jangan lupa berdoa dulu Bismillahitawakalzuala Allah 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 walaquataila billah semoga Allah paring keselamatan dalam berkendara kita hari ini Oke ya sudah di vlog pertama saya ini mutu vlog pertama ya mutu vlog pertama jadi kenapa saya membuat konten baru ini tema baru ini karena memang apa ya saya itu dulunya hobi goe jalan-jalan setiap tanggal merah hari libur saya selalu goe jalan-jalan tapi dua tahun terakhir saya karena bisnis ya saya membuka bisnis kaos kaki jadi jualan di pasar setiap hari minggu guys maka dari itu tidak bisa lagi jalan-jalan jadi acara Goes yang setiap hari libur itu sudah berhenti guys dua tahun berhenti nah sekarang saya mau coba eh menghidupkan lagi guys menghidupkan lagi tapi sekarang pakai motor yaitu motor vlog kebetulan kan Alhamdulillah diberi rezeki ya kemarin bisa beli ini itu ini itu kenapa enggak digabungkan aja hobi sekalian membuat konten YouTube seperti itu guys makanya saya membuat tema baru seperti ini mutu vlog jadi mungkin akan eh campur ya nanti di motosatv ini yang bahas otomotif review motor mobil dan juga mutu vlog seperti itu guys yang kedua guys alasan kedua sebenarnya saya tuh ingin memperkenalkan kota Surabaya guys jadi dengan apa namanya dengan cara apa ya supaya Surabaya itu bisa terkenal saya mikir Oh iya nah kalau mutu vlog gimana ya jalan-jalan kemudian direkam saya ingin memperkenalkan destinasi di Surabaya makanan khas Surabaya kenapa seperti itu guys karena konten-konten seperti itu sangat dibutuhkan guys referensi-referensi ketika kita tinggal di oh apa namanya tinggal di sebuah kota destinasi nya apa saja kemudian makanan khasnya apa saja seperti itu nah disitu saya ingin membuat juga karena saya sebagai warga asli Surabaya guys ya produk Aret Surabaya guys asli bonek ini hingga rasa untuk membanggakan kota itu muncul guys ya kemudian ya saya kombin aja dengan acara mutu vlog ini bagaimana kalau sekalian saya mereview destinasi-destinasi kota Surabaya ini Terminal Jawa Boyu guys sudah dibangun ya nanti bakalan keren ini nah seperti itu guys tadi alasan kedua saya ingin memperkenalkan kota-kota Surabaya kita destinasi Surabaya melalui vlog ini guys mutu vlog ini seperti itu guys dua alasan kuat yang apa namanya melandasi saya untuk membuat konten mutu vlog oke sekarang kita berada di jalan Darmo guys ini KPS ya guys kebun binatang Surabaya kebun binatang yang letaknya di tengah kota ya di Surabaya ini guys seperti ini hari libur kalau hari libur tanggal merah Surabaya agak longgar ya guys agak longgar gak begitu ramai ini jalan diponegoro guys lho lampu merah aja seperti guys yang kantri cuman motor lima enak kalau hari Minggu jalan-jalan di Surabaya itu atau tanggal merah ya enak hijau guys oh iya ini sekalian saya mau mereview oli ya guys oli enduro kemarin buat Honda GT-R enak guys enak guys ini pemakaian kedua sampai sekarang enak nyaman dan shifting gearnya juga lancar guys jadi gak ceklak-ceklak saya rasa dengan harga Rp47 ini sangat rekomendasi guys maksimal 1 bulan sekali lah ganti 1 bulan sekali waktu gajian kita ganti meskipun olinya masih bagus tapi ya apa-apa lah untuk perawatan mesin kan 1 bulan sekali itu sudah cukup bagus oke guys di jalan diponegoro ini banyak sekali lampu merah ya guys 200 meter lampu merah perempatan 200 meter perempatan lampu merah lagi jadi Surabaya ini memang otak sejuta perempatan guys oh wakai perempatan nih guys nah di perempatan depan ini ya perempatan BCA bang BCA ini perempatan yang itu guys angker guys kenapa angker-angker jadi sering ketelakaan disini guys banyak yang ngelanggar lampu merobos loh di tengah itu guys sampai ada yang jatuh ruang buah-buah jatuh banyak sekali yang pelanggar lampu lalu lintas di daerah sini guys sehingga menyebabkan kecelakaan jadi perempatan di ponegoro BCA tadi merupakan perempatan yang angker jadi hati-hati ya guys tak hati peraturan jalan nerobos lampu kalau malam hari sepi tolak-tolek dulu kalau mau nerobos sehat tolak-tolek mau nerobos pelanggaran ya lebih baik ikuti lampu aja guys sesuai peraturan oke sekarang saya mau lewat flyover pasar kembang guys jadi jalan di ponegoro lurus kenceng itu nanti ada flyover ini flyover yang masih baru ya guys baru berapa tahun mungkin hanya baru 5 tahun lah 5 tahun terakhir flyovernya bagus guys ini guys kalau bisa dibilang ini flyover terbagus di Surabaya ya kenapa karena flyovernya panjang setelah naik ini naik ya ini naik kemudian ada jalan datar lurus sambil main gelok guys bisa cornering disini guys tapi tidak disarankan ya seperti ini ya ini ada view dari kota Surabaya anda bisa melihat view daerah Banyu Orif, Simo, Petemon kecamatan Sawan sebelah kiri, sebelah kanan juga ada jadi ini keren flyover di pasar kembang disini guys pasar kembang yang kenapa dinamakan pasar kembang karena yang di saw flyover itu juga banyak sekali kembang guys kembang-kembang buat makam gitu loh guys makanya dinamakan pasar kembang oke guys sekarang kita sudah sampai di tengah kota ya ini Basuki Rahmat guys banyak orang goes guys kalau hari minggu hari libur seperti ini tanggal merah banyak yang goes ya seperti ini ya goesnya tapi hati-hati guys mereka ngambil jalur tengah rumung so sepi, salah nih sebelah kiri ada TV guys tunjungan Plaza ini mall yang besar ya terbesar di Surabaya karena kompleks dari tunjungan 1 sampai tunjungan 5 atau 6 gitu saya lupa dan saya memang tidak pernah jarang ngemus guys jadi gak paham oke kita sudah sampai Balai Kota guys Balai Kota saya closing dulu ya guys saya mau cari sarapan mau sarapan dulu tetep bumbung channel saya ya guys mutu vlog ini tema baru konten baru semoga bisa lebih mengedukasi masyarakat tentang kota Surabaya oke demikian video singkat dari saya video perkenalan ya jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini jika ada kritik saran maupun komen silahkan ketik di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi